Pemirsa Presiden Indonesia, Joko Widodo menjadi salah satu dari empat pimpinan dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika, Joe Biden, untuk memberikan masukan. Bagaimana Indonesia akhirnya bisa mengatasi pandemi COVID-19? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Global COVID-19 Summit di tengah-tengah pertemuan PBB mengatakan Biden menyebut ada tiga hal yang setidaknya harus dilakukan pemimpin dunia saat ini. Mulai dari komitmen bersama soal vaksinasi seluruh umat manusia, penyelamatan warga bumi dari kematian akibat COVID-19 hingga persiapan arsitektur global untuk ketahanan kesehatan dunia, termasuk kesiapan pengujian pelacakan hingga menambahkan alat kesehatan dan juga obat dalam menangani COVID-19. Termasuk bagaimana pembiayaan kesehatan dunia bisa ditata lebih baik. Presiden sebagai salah satu dari empat pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Presiden Amerika Serikat menyebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia sekarang, segera, saat ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus berkomitmen bersama-sama seluruh pimpinan-pimpinan dunia untuk segera memvaksinasi umat manusia. Secepat-cepatnya. WHO sendiri mentargetkan tahun ini 40 persen dari populasi dunia bisa divaksinasi, dan tahun depan 70 persen populasi dunia bisa divaksinasi.